Terbiah Sunnah Channel Lilah Nyunnah Merenah Ustadz, apa tafsir dari ayat Quran Surah Ar-Rakdu ayat 11? Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri sendiri. Apa ayat tersebut hanya berkaitan dengan Allah atau berhubungan dengan keduniaan saja, syukran. Ayat ini sering disalahkan dalam menerjemahkannya, salah pula dalam memahaminya. Ar-Rakdu ayat 11 itu menyatakan Lalu diterjemahkan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu terjemahan yang keliru, salah. Makanya pemahaman juga salah. Dari mana datangnya nasib dalam ayat tadi, tidak ada. Coba terjemahkan kata-perkata. Innaloha sesungguhnya Allah La yugairu Tidak akan merubah Ma apa-apa Biqaumin yang ada dalam suatu kaum. Hatta sehingga yugairu mereka merubah Ma apa-apa yang Biangfusim yang ada dalam dirinya. Tuh, tidak ada kata-kata nasib yang ada apa-apa. Pertanyaannya apa-apa dalam ayat itu. Teh, apa? Apa-apa alias ma dalam ayat itu maknanya ni'mat. Coba lihat penjelasan para ulama ahli tafsir. Termasuk Imam Ibn Kathir Rahimahullah. Beliau mengaitkan ayat itu dengan apa yang terdapat dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman Allah tidak akan merubah Ni'mat yang Allah berikan kepada suatu kaum Sampai mereka merubah ni'mat itu jadi azab. Jadi ma dalam ayat tadi adalah ni'mat. Kalau Allah memberikan ni'mat kepada suatu kaum Terus kaum itu mensyukuri ni'mat itu. Allah tidak akan cabut. Tidak akan merubah ni'mat itu jadi azab. Malah Allah tambah Kalau kamu bersyukur atas ni'matku, Aku tambah ni'matku. Tapi Kalau kamu kufur, Tidak syukur kepada ni'mat itu, Aku akan merubah ni'mat itu menjadi azab. Ni'mat itu dicabut, Allah ganti dengan azab. Itu yang dimaksud Allah tidak akan merubah apa-apa yang terdapat dalam suatu kaum. Maksudnya tidak akan merubah ni'mat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum. Sampai mereka merubah ni'mat itu menjadi azab. Dengan cara tidak disyukuri. Ayat itu tidak bertolak belakang dengan takdir. Tidak sama sekali. Tidak berbicara tentang takdir. Tapi itu berbicara tentang dirubahnya ni'mat menjadi azab. Karena tidak di apa? Tidak disyukuri oleh orang yang memperlukan ni'mat tersebut. Allahuakbar.